Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di berita CPNS Info resmi BKN rilis jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 Pendaftaran akan dilaksanakan pada tanggal 17 September SKD-nya tanggal 4 November Badan Kepegawaian Negara atau yang biasa kita sebut dengan BKN Secara resmi merilis jadwal pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 Jadwal tersebut tertuang dalam surat BKN nomor 8229 BKS.04.01-ST-KAT- tahun 2023 Tertanggal 21 Agustus tahun 2023 Perihal jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023 Perkenaan dengan Surat Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor B-1871-M.SM.01.00-Tahun 2023 Pada tanggal 21 Agustus tahun 2023 Perihal penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023 Bersama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023 Sebagai mana terlampir Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut Agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan CASN tahun 2023 Ujar PLT Kepala BKN Hariomo Dwi Putranto dalam suratnya Dalam surat BKN tersebut Pendaftaran seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 Dibuka pada tanggal 16 sampai dengan 30 September tahun 2023 Sementara pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD Pada tanggal 4 sampai 13 November Jadwal lengkap simak artikel selanjutnya Diketahui pemerintah melalui Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB Sebelumnya telah menyatakan Menyebut pendaftaran seleksi calon aparatur sipil Negara atau yang biasa kita sebut dengan CASN Baik itu CPNS dan P3K Tahun 2023 Diawali dengan pengumuman pada tanggal 16 September Sampai dengan pendaftaran pada tanggal 17 September tahun 2023 ini Menteri PAN-RB Abdullah Azharwar Anas menyebut Ada 572.496 kursi yang dibutuhkan dalam seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 ini Formasi itu terbagi untuk 72 instansi pemerintah pusat Yaitu 78.862 dan pemerintah daerah 493.634 Dalam seleksi ini Pertama, pemerintah fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak dibuka Tegas Anas Kedua, lanjut Anas Pemerintah membuka rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist Yang ketiga, pemerintah mengurangi rekrutmen pada formasi yang terdampak transformasi digital Anas pun menjamin Proses seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 tahun ini Akan berjalan dengan fair dan terbuka Ia pun menjamin tidak ada titip menitip demi mendapatkan SDM Yang benar-benar memiliki kinerja sebagaimana diharapkan oleh masyarakat Jumlah formasi CPNS dan P3K tahun 2023 Jumlah lawangan ada 572.496 Untuk pemerintah pusat ada 78.862 Untuk PNS ada 28.903 Untuk P3K ada 49.959 Untuk pemerintah daerah ada 493.634 Untuk P3K guru ada 296.084 Untuk P3K tenaga kesehatan ada 154.724 Untuk P3K teknis ada 42.826 Sedangkan jadwal seleksi CPNS tahun 2023 Yang pertama itu ada pengumuman seleksi tanggal 16 sampai dengan 30 September tahun 2023 Sedangkan untuk yang kedua pendaftaran seleksinya tanggal 17 September sampai dengan 6 Oktober tahun 2023 Harus diingat ya tanggal-tanggalnya jangan sampai lupa Baiklah segitu saja video tentang berita CPNS kali ini Agar kalian tidak ketinggalan berita CPNS selanjutnya Pastikan kalian sudah subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Dadah